langsung kanya si Abah nih ini Abah tidurnya di sini bahwa itu kalau misalnya ini gimana jatuh enggak bahwa enggak enggak cuma sepesen badan berada kakinya yang enggak nyampe kesitu ya ke atas kakinya ke atas ditekup waduh apa kalau nyuci dimana bahwa kalau nyuci baju dimana ini ada di sana Oh di jembatan sono ini stok airnya ya kalau minum sih bahwa ada stok itu akhirnya oke pada selamat siang buat semuanya di siang ini gue emang berbeda ya berada dari sebelumnya biasanya gua kalau eksplor kan malam ya sekarang gua mau eksplor di siang hari tentu saja ini di makam di makam Cina mungkin kalian masih ingat ada babab ada bapak-bapak yang tidur di sini sekitar Hai puluhan tahun entah bulasan tahun ya gua juga udah lupa soalnya udah lama banget berada Hai Nah gua mau kesini lagi di siangnya gitu seperti apa gitu pemandangan siangnya bisa biasa biasanya kan gua malam Hai sekarang mau siangnya gitu pengen lihat jelas gitu Hai Bapak ini tidurnya di sebelah mana gitu kan terus pemandangannya seperti apa Oke berada jadi pemandangannya seperti ini Hai ini luas banget untuk makamnya luas banget pada diri Hai jelas mewah-mewah banget ini pemakamannya Hai jadi tujuan gua bukan untuk mereview makam-makam di sini ya tujuan gua hanya untuk pengen tahu Hai pengen dengar cerita langsung dari si abahnya yang tinggal di sini untuk pengalamannya seperti apa gitu ya hai oke tuh si abahnya udah ada tak udah ada di sana tuh Hai gua juga enggak sendirian ya badar sama temen gua tuh Hai Wow ini emang luas banget berada luas banget ini sampai sana tuh si abahnya lagi duduk tuh hai 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 wajah aku mau tanya-tanya dulu Assalamualaikum Mbak Hai Aduh gimana kabarnya bapak Hai Alhamdulillah Hai apalagi apa baris ini bah nungguin apa Hai mau itu apa ngerongsok Hai mau berangkatnya jam berapa bapak jam 3 jam sore jam 4 jam 3 saya juga penasaran bandar nih dulu kan kesini malam-malam ya bayar ya jadi saya pengen tahu juga siangnya seperti apa keadaannya gitu Hai ternyata kalau siangnya enggak terlalu serem ya bayar Hai tapi kalau malam ya lumayan agak serem juga bahwa agak merinding juga saya kesininya Hai tuh kayak gini badar nih untuk keadaan siangnya tuh Hai nasibah tuh tidurnya disitu Hai di tempat situ nah kayak gini kadangnya nih Hai abad seberapa tahun sih baris ini bah berapa tahun sih tinggal sini 20-20-20-2014 Hai meng-2014 brother jadi udah lama banget di sini siapa nya Hai itu enggak pernah pulang bah pulangan pekembang pulang pulang sekarang belum pulang lagi kayaknya punya banyak belum pulang tapi itu saya lihat tuh udah penuh bah ya di sana Hai udah satu karung penuh itu abad selama di sini pernah ini enggak bad diganggu enggak bah sama enggak pernah diganggu tapi ada pernah kejadian apa aja gitu bah selain maksudnya kayak di Hai di sinilah kayak tidur di sini pernah digangguin enggak gitu enggak sama sekali enggak Hai selama puluhan tahun Hai kayak bau mencium bau-bau apa Oh kalau bau bangkem ada Hai soalnya itu kan dari bawahnya banyak keluar hawanya ya tapi dengar-dengar di sini angker katanya iya dengar-dengar sih Hai tapi mungkin kalau abah disini udah biasa bayar Hai bukan setahun dua tahun sih Hai iya berdiri jadi Bapak Abah ini sudah lama banget tinggal di sini dari 2014 Hai beliau tinggal di sini Hai modal Abah disini cuman merantau gitu ya Hai merantau aja kerja di sini merongsokan tapi beliau berani banget ini disini sampai berpuluh tahun Aduh kalau saya sehari aja kayaknya semalam aja bah udah merinding bah ya tinggal di sini tapi kalau suara-suara ada enggak bah kayak suara pang manggil apa enggak ada enggak ada katanya apa pernah dibangunin dulu bilang dimana bah oh dimakam itu iya dibangun itu di toel-tel apa gimana iya iya tapi kalau menampakkan mah enggak pernah ya bah enggak pernah cuman paling ada pergerakan kayak di toel-tel kayak gitu padahal Abah disini sudah lama ya mungkin penunggu di sini udah tahu nih coba tinggal di sini udah jangan diganggu katanya kebanyakan bah ya kalau misalnya tinggal di makam itu sering diganggu ya bah apalagi semah atau orang baru lah bukan asli orang sini mbak pengen tahu itu bah tempatnya bah boleh bah ayo bah minta dianterin bah sebentar bah nah ini brother nih tepat tidurnya Abah nih disini nih tuh kalau di siang hari tuh jelas banget ya kan kelihatan wow nah ini Abahnya tinggal di sini nih di makam ini ini ada langsung hanya si Abah nih ini Abah tidurnya di sini bah waduh itu kalau misalnya ini gimana jatuh enggak bah enggak cuman sepesin badan kakinya ya nggak nyampe ke situ ya bah ya kakinya ke atas kakinya ke atas ditekuk waduh tuh siang-siang juga ada yang bawa itu tuh kayak pacaran kayaknya tuh anak sekolah oh ini bantalnya di sini jadi Abah tuh di sini sudah lama dari 2014 tapi ini yang punya makam ini nggak nggak apa-apa Abah tidur di sini enggak enggak suka datang enggak Abah datang sekali enggak cembengah tapi suka dikasih enggak Abahnya enggak kasih soalnya kan ngejagain ini ngejagain di makamannya ini brother nih jadi keurus ya kalau sama si Abah nih ketungguin lah tuh ini makamnya ya lumayan gede juga ini nggak pernah pulang si Abah katanya sebelum bawa pula bawa uang hehehe nanti kalau pulang nggak bawa uang istri marah ya Bah hehehe soalnya udah lama nggak pulang-pulang nggak bawa uang ini nanti kata si Abahnya selama di sini emang nggak pernah dilihatin apa-apa ya Bah ya enggak enggak pernah katanya berada padahal ini kalau malam tahu sendiri waktu saya itu seramnya bukan ampun nih apalagi sebelah sarangnya tuh makamnya mewah-mewah ya Bah ya ya Bah ya ini kalau malam di kunci aja bahawangnya pintunya mau di selaut aja ya aman aja tadinya malam saya mau kesini bah kalau malam ya banyak orang ya Bah ya banyak orang yang pacara hehehe jadi kalau malam minggu banyak yang pacaran kesini brother soalnya emang tempat duduknya itu enak-enak disini adem apa kalau nyuci dimana bah kalau nyuci baju dimana ini ada di sana balong oh di jembatan sana oh ini stok akhirnya ya oh ya kalau minum sih bah oh minum beli oh ada stok itu akhirnya ya ini pedal lima ribu bahas gini bah iya air minum tuh ada yang ngebuang oh ada yang ngebuang iya iya harus dipager ini bah jangan dibukain ini dibuang ada yang ngebuang woskoda yang ngebuang bah ya ini kalau malam ya memang serem banget disini abahnya emang salut berani banget disini tidur bertahun-tahun tapi keluarga tau enggak disini enggak ada yang tau ya kayaknya kalau tau enggak dibolehin ini abah ya soalnya kayak gini padahal bui pemandangannya juga kalau siang sih gini enak kalau malam waduh tapi kalau dikat jalan kayak gini enggak terlalu serem mbak kecuali kalau memang jauh dari jalan sepi banget jadi enggak ada suara apa-apa nah itu baru serem tuh seremnya bukan serem suasananya gitu berada ini mau merosok jam berapa mbak sekarang oh sore jam segini masih panas ya mbak ya baru jam sepuluan aduh panas banget jadar kalau jam segini enggak tau kalau sampai sore kan agak adem-adem dikit lah kalau sebelah sini kayaknya keluar itu ya banyak ya ini ya bukan satu ya tiga ini tuh ada yang bersih enggak sih mbak ada yang bersih enggak sih mbak enggak ada sampai itu ya rumput-rumputnya udah mulai tinggi tuh wah padahal kalau misalnya yang punya makam apa misalnya ngomong kasih abah ini bisa bersih ya diurus sama si abah ini rumput-rumputnya udah tinggi itu juga kayaknya mau menarik makam kayaknya bapak-bapak tadi angka otak adem kalau siang aduh kalau malam ini mengerikan ini oke bah makasih bah ya apa sehat selalu bah disini bah semoga semoga lancar usahanya disini nanti pulang dapat uang banyak oke gitu aja bah ya aduh kita mau langsung ke sana nih badar lihat-lihat oh ada motor juga tuh tuh ada anak kecil bah emang disana ada kampung bah ada kampung disana ada rumah ada rumah pantesan anak-anak kecil lewat oh disana tuh ada rumah ada kampung pantesan anak-anak kecil tadi lewatnya jalan disitu ya wihdih kalau siang memang enak ya tapi kalau malam wah meraih oke brother sekian dulu ya untuk penelusuran saya di siang hari ini semoga kalian terhibur dengan cerita-ceritanya atau dengan pengalaman-pengalaman si abah selama disini dari 2014 kalau saya sendiri juga gak berani brother apalagi sampai belasan tahun atau pulang tahun wah waduh sangat gimana ya merinding juga ya tapi balik lagi ke kitanya ya kan kalau emang kita niatnya usaha ya harus kuat walaupun emang mengerikan gitu seram gitu oke sekian dulu guys video dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax